di surga enggak ada api habib salim bin abdullah bin umar shatiri pernah bercerita ada seorang sholihin aku nanti mimpi melebet suargo sampai di surga ditanyai eh penghuni surga mau apa jawabannya kepingin rawon nggak usah masak tinggi dipangan memang di suargo Pak gaun api gaun geni langsung dipangan warak apa male es jeruk tinggi es jeruk enak dibagi suargo ini jaluk mana buah-buahan nopo duren ting kok mana yang terakhir jaluk nopo jisamsu marimangan kak rokokan kayak di keplai cino gak bales masuk enak marimangan kak rokokan masuk di suargo lu mimpinnya kepingin jaluk jisamsu jari malaikat oh siap surga semua ada tinggi samsu kemudian pak kore indi jari malaikat sepura nilstak kandani suargo ganok geni itu siapa muruknya nih ya nangan rokok lu berangkat nangan rokok perokok berat demi jisamsu yowes hapopo tak nang rokok sedih lu eh izin sama malaikat rizwan melebu ketemu malaikat malik Masya Allah nggak tahu mesem belas malaikat malaikat malik deluk nungu swaddi wahdure ikhio opo wongin malaikat hapoh sepura nih malaikat nyumetok eh gak usah melebu nyumetok jari malaikat yowes melibu dibuka pintu ini nerokok di deluk nerokok waduh naudubillah wong disiksa lelaki durung melebu pak jeningi panasin rokok rokoknya itu muruk bisa luh katanya kusus malaikat malik tutup 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 keweden rokokan wisi tak tambahin nang suargo aku balik nang suargo malaikat rizwan nopo lho balik nang suargo ya maaf no smoking lho lho tak kandahni ya suargo gaoleh melbuk genek kok cek ngotot disikoni bingung niki Allah kepingin rokok ambil suargo gaoleh nangginin rokok ya wadi Allah saking ketakutannya langsung tangi tokok turun itu dan setelah itu pun tobat dari rokok mugimugus yang rungok nanti ketobat tokor rokokan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih